Intro Ratusan warga desa Waraloin, kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram, bagian barat Maluku menghamburkan dan membuang sekitar 2 ton beras ke jalan raya. Warga kecewa dengan panitia, karena beras bantuan dari sejumlah donatur tidak dibagikan kepada masyarakat. Bantuan beras ini diberikan untuk kepentingan kegiatan panas pelah atau budaya persaudaraan di Maluku antara desa Waraloin dengan kerabatnya dari 3 desa berbeda. Bahkan warga harus membeli beras sendiri untuk kegiatan tersebut. Saat aksi ini terjadi, tak ada satupun panitia yang datang menemui warga. Aksi membuang beras ini juga menuai pro-kontra. Ada yang setuju dengan tindakan tersebut, namun ada juga warga yang mengecam aksi tersebut. Larangan peredaran minyak curah menuai berbagai reaksi, pedagang dan rakyat kecil berharap kebijakan pemerintah memperhatikan nasib mereka. Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa larangan minyak curah adalah untuk melindungi konsumen dan pengawasan harga. Rencana penghapusan minyak goreng curah dari pasaran menuai berbagai tanggapan. Di tengah masih melambungnya harga minyak goreng, penjual gorengan menjadi salah satu sektor yang paling terdampak dengan rencana tersebut. Penjual gorengan berharap kebijakan terkait minyak goreng memperhatikan nasib rakyat kecil. Salah satu pedagang di Pasar Gudang Tiga Raksa, Tangerang, Banten pun hanya bisa pasrah jika Januari mendatang minyak curah, hilang dari peredaran. Memperhatikan juga sih, kalau mau dihilangin, kalau bisa mau diadain, ya standar harganya, ya harus apa-apa mainan gitu. Saya mengikuti aja, apa kata peraturan pemerintah, Bang. Itu kalau memang yang terbaik, minyak curah itu menurut pemerintah harus diadakan, kami mah seorang pedagang oke-oke aja. Di Yogyakarta, suara keberatan juga datang dari kalangan pedagang. Ya nggak setuju, aku kasih sama yang kecil-kecil, Mas. Kalau bisa, ya dilanjutkan pakai yang ini. Soalnya yang baru-baru sudah mahal, Mas, sudah mahal. Kementerian Perdagangan Berdalih larangan peredaran minyak curah sudah melalui diskusi dengan pemangku kepentingan termasuk produsen. Menurut Kemendak, larangan minyak goreng curah sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan pengawasan harga. Berbeda dengan kemasan. Kalau kemasan, karena sifatnya bisa disimpannya dalam jangka panjang, bisa diproduksi terlebih dahulu, sehingga harganya relatif terkendali kalau untuk minyak. Dan untuk ini, pemerintah juga sudah mengantisipasi dengan mewajibkan peredaran minyak goreng kemasan. Tidak diizinkan lagi, mulai 1 Januari 2022, minyak goreng diedarkan dalam keadaan curah. Lebih lanjut, Kemendak mengakui larangan peredaran minyak curah akan memicu inflasi sesaat. Kendati demikian, pemerintah telah menyiapkan sejumlah antisipasi dari berbagai dampak yang mungkin terjadi. Untuk membahas larangan pemerintah mengenai minyak curah, telah bergabung bersama kami. Ada dua orang narasumber kami, yaitu Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati, Sahat Sinaga, dan Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Abdullah Mansuri. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Assalamualaikum, selamat malam. Iya, saya ke Pak Abdullah terlebih dahulu. Pak Abdullah disebutkan awal tahun depan menjadi kiamat dalam tanda kutip untuk minyak goreng curah. Jadi, kalau Anda melihatnya bagaimana? Bang Abraham dan sahabat saya Pak Sahat Sinaga. Sampai detik ini kami belum mendapatkan informasi yang lebih jelas, lebih detail dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Tentang berhentinya minyak goreng curah. Isu minyak goreng curah di larang beredar itu sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Persis. Cukup menguat di akhir bulan ini. Dan sampai detik ini kami belum mendapatkan informasi bagaimana kejelasan pelarangan minyak goreng curah di pasar. Dan kami juga belum bisa mensosialisasikan langkah-langkah apa, upaya-upaya apa yang harus kita ambil, yang kita tentu, hingga nanti memang kebijakan ini berlaku. Pak Abdullah, sebentar sebelum lebih jauh Pak Abdullah. Masa kan pedagang pasar yang bisa dikatakan terdampak langsung, yang bisa juga dikatakan menggunakan minyak goreng curah, paling banyak begitu ya. Masa kan tidak diajak berbicara oleh pemerintah? Ya, yang saya dengar memang kebijakan ini baru diputuskan oleh asosiasi minyak goreng nabati ya, Gimni dan beberapa asosiasi lain. Dengan pemerintah pusat dalam hari ini, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Tetapi sampai detik ini di konsumen itu memang ada beberapa pernyataan. Saya dengar kan hanya penyambung lidah anggota kami, pedagang. Jadi ada pro, ada kontra, ini yang harus diluruskan secara bersama-sama. Yang dirasa sulit dari aturan ini sebetulnya apa, Pak Abdullah? Sebenarnya begini, dalam kondisi ekonomi yang cukup berat saat ini, harus ada alternatif. Sementara ini minyak goreng curah masih jadi alternatif. Walaupun saya harus sampaikan, detik ini minyak goreng curah harganya cukup tinggi. Cukup tinggi, bahkan mendekati minyak goreng kemasan. Pemerintah seharusnya dalam hal ini, bersama dengan teman-teman asosiasi minyak goreng nabati, dapat menjamin kemasan juga ada yang berlaku untuk masyarakat menengah ke bawah. Contoh kemasan seperempat liter mungkin ya. Tetapi ini juga perlu didiskusikan. Karena multiplier efeknya sangat-sangat besar sekali. Pedagang gorengan, pedagang warut, dan seterusnya. Oke, saya ke Pak Saat. Pak Saat, Anda sebagai Direktur Esekutif Gabungan Industri Minyak Dabati, mungkin, saya tidak tahu ya, apakah dampaknya ini akan masif dirasakan, tapi setidaknya apa yang sudah disampaikan pedagang pasar, mereka merasa keberatan. Bagaimana dengan Anda? Ini sebetulnya mulai dari Ibu Mari sebetulnya, tahun 2010. Itu sudah dicanangkan. Untuk menarik minyak goreng curah dan menggantinya dengan minyak kemasan sederhana. Jadi segmen market kita itu ada dua, upper class dan seperti yang disampaikan oleh Mas Abdullah tadi, memang middle, lower class. Maka itu kemasannya adalah kemasan sederhana. Nah, kemudian beberapa kali tertunda-tunda. Dan tahun 2019, waktu jaman Pak Enggar, itu sebetulnya sudah dicanangkan launching pada saat itu. Bahkan kami gerak jalan di Tamrin untuk launching itu. Tiba-tiba di-overrule dan ditunda untuk beri waktu yang tidak ditentukan pada saat itu. Sebentar, tunggu dulu Pak. Soal kemasan sederhana, saya kok menangkap urusannya soal kemasan saja ya? Tapi kalau kita lihat pun sekarang kan di lapangan itu yang namanya minyak curah juga, dikemas juga sebetulnya. Maksud Anda soal kemasan sederhana ya Pak? Betul. Kemasan sederhana, intinya begini, supply daripada minyak goreng curah yang ada sekarang di pasar itu tidak bisa diidentifikasi sumbernya dari mana. Itu persoalan. Kemudian pemerintah mengharapkan ada minyak goreng itu karena dipakai umum di luas, maka diperlu vitamin A. Jadi stunting. Nah, jadi tujuan yang kita dapat dari pemerintah itu adalah dua hal yang ingin dicapai dengan kemasan sederhana itu. Artinya kemasan sederhana itu adalah kemasan yang tidak terlalu mahal dibandingkan dengan kemasan pouch yang ada di gerai supermarket sekarang. Jadi bukan kemasan dengan di gulung-gulung apa, diikat-ikat begini, kita nggak tahu itu sih. Apakah itu halal, itu pun nggak ada yang kita tahu. Nah, karena kalau saya lihat bahwa minyak ini kan banyak daur ulang. Menurut survei yang dilakukan oleh IPB waktu itu, Pertanian Bogor tahun 2019, itu kira-kira 25-30 persen minyak goreng curah itu berasal dari daur ulang. Itu yang perlu dikhawatirkan. Karena dari research yang dilakukan oleh ahli nutrisi, itu sangat berbahaya karena mengandung toksin. Oke, saya bergeser kembali ke Pak Abdullah. Yang saya tangkap ada dua, soal kepastian produk termasuk harga, terus yang kedua soal unsur kesehatan juga di sana. Bagaimana menjawabnya Pak Abdullah bahwa memang sudah seharusnya lah kita menerima kiamat bagi minyak curah? Gini bagi kami, sama sekali tidak ada masalah. Penghapusan minyak curah itu sama sekali tidak masalah bagi kami ya. Tetapi yang beberapa hal yang ingin kami sampaikan, sampai detik ini identifikasi suplai minyak curah itu pun belum diketahui. Bagaimana kita bisa menggaranti bahwa minyak goreng curah itu akan berhenti bereda di pasar? Kalaupun minyak goreng curah ini jadi opsi yang termurah, sekali lagi, ini persoalan harga. Kondisi ekonomi kita belum pulih. Kondisi masyarakat kita belum pulih. Kondisi daya beli masyarakat kita belum kembali normal. Nah, di saat kondisi itu belum pulih, belum normal, kebijakan itu diberlakukan sekarang menjelang Natal dan Tahun Baru. Kalau kita lihat fasenya Natal-Tahun Baru, itu kita akan ketahui kenaikan permintaan itu kurang lebih sekitar tanggal 10, 15, sampai tanggal 20. Itu mulai ada kenaikan. Sampai awal tahun. Nah, kalau kita nggak bisa mengidentifikasi minyak curah itu dari mana, sumbernya, suplainya, maka kita akan sulit juga mengidentifikasi atau mencegah anggota kami untuk berhenti berdagang kalau tidak ada opsi yang lebih murah, yang lebih higienis, yang lebih menjamin kualitasnya untuk dikonsumsi oleh masyarakat kita. Bagaimana Pak Saat? Maka ini harus ada kerja bersama, tidak hanya Pak Saat dan teman-teman, tidak hanya pemerintah, tetapi sosialisasi ini harus menyeluruh. Oke, bagaimana Pak Saat? Soal urusan kepastian harga bagi kita yang membutuhkannya di tengah masa pandemi yang sulit? Kita pilih-pilih dulu lah satu-satu ini, kalau sekaligus semua satu dulu, mengenai supply. Yang jelas, per 1 Januari 2022, pemerintah melarang minyak curah. Maka industri yang kira-kira 42 unit tidak akan menggelontorkan minyak curah ke pasar. Jadi kalau ada minyak curah di pasar, berarti itu hasil dari yang tidak jelas sumbernya dari mana. Itu yang pertama. Dan untuk menggantikan itu, maka industri-industri yang sudah berinvestasi itu mulai tahun 2013 itu. Cuma tertunda-tertunda-tertunda terus, ini pun menjadi suatu kekhawatiran juga, apakah pemerintah benar untuk menjalankan jalan per 1 Januari 2022. Tapi dari beberapa pertemuan, antara lain salah satu media yang populer di Republik ini, sudah ada talk show, dan Bapak Dirjen Perdagangan menyampaikan, tidak akan mundur lagi. Nah ini memberikan satu kepastian kepada para produsen untuk segera berinvestasi. Itu pertama. Yang kedua kita harapkan adalah, UKM-UKM, kita itu kan ada 418 kabupaten, dan 98 kota media. Kita harapkan itu ada menimbulkan UKM-UKM di lapangan. Sehingga, minyak yang dalam bentuk bulk, dari industri yang jelas, itu bisa mengirimkan ke mereka, dan mereka mere-pack, tapi tidak dengan mere-pack begini nih. Apa yang digulung-gulung itu, jelas mereknya apa, pasokannya dari mana, vitaminnya ada, nah itu. Iya, iya. Soal bahwa tadi harga itu Anda belum jawab? Harga itu sekarang pemerintah sudah mengintervensi sebetulnya. Kalau harga real di lapangan itu, kira-kira Rp19.000 per liter. Tapi pemerintah baru-baru ini menyarankan melalui gerai. Gerai yang terkontrol oleh pemerintah dengan harga Rp14.000. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, kalau dia nge-pack, jelas producennya, maka kontrol harga itu lebih mudah dilakukan. Oke. Baik. Terima kasih, Bapak-Bapak, sudah berdiskusi bersama kami. Terima kasih, Pak Saat Sinaga, dari Direktur Sekretik Bulungan Industri Minyak Tabati, dan Pak Abdullah Mansuri, Ketua Ikatan Pendagang Pasar Indonesia. Ratusan warga berebut membeli roti diskonan di Semunep, Jawa Timur. Banyaknya warga yang berkerumun, membuat polisi membubarkan warga dan menutup toko. Ratusan warga ini bukan sedang antri sembako. Mereka tengah antri membeli roti di sebuah toko roti yang sedang promo besar-besaran. Pegawai toko pun kewalahan untuk menahan ratusan warga yang berebut masuk. Petugas kepolisian pun datang dan menutup toko serta membubarkan warga. Tidak ada izinnya sama sekali kegiatan di sebuah roti yang kita, kegiatan promo, kita juga tidak tahu bentuk kegiatannya tiba-tiba terjadi kerumunan. Sehingga kita menghilangkan untuk segera membubarkan kegiatan ini karena kita masih di level 3 rejekan. Sehingga kerumunan-kerumunan sekecil berpotensi membuat masalah atau terjadi kelas-kelas terbaru. Jadi memang upaya kita untuk rakyat ini menjadi semakin baik dalam menangani pandemi COVID-19. Pihak marketing toko roti mengakui pihaknya tak meminta izin kepada pihak berwenang. Karena memang prediksinya kita akan juga berkaca dari tahun kemarin. Jadi di tahun kemarin kita hanya untuk tidak membutuhkan seperti ini. Hanya sekedar datangnya satu dua orang seperti itu. Sudah disiapkan untuk paket gas sendiri di Sudirman 400 paket. Kurang lebih. Kemudian untuk yang outlet lain atas kejadian ini polisi akan memanggil pemilik toko karena menyebabkan kerumunan warga di tengah PPKM level 3 yang berpotensi menyebabkan penularan dan penyebaran COVID-19. Polisi menangkap dua tersangka pelaku mutilasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku melakukan mutilasi karena di latar belakangi sakit hati. Polisi telah tetapkan dua tersangka dalam kasus mutilasi di Bekasi, Jawa Barat. Sedangkan satu orang lainnya kini masih dalam pengejaran. Berdasarkan keterangan tersangka motif pelaku melakukan mutilasi di latar belakangi oleh sakit hati. Yang latar belakangi yang terjadinya kasus ini oleh para pelaku nah topnya adalah para pelaku sakit hati ya dengan korban RS diantaranya pelaku FM ya sakit hati terhadap korban karena korban pernah menghina pelaku FM dan istri pelaku FM. Selanjutnya pelaku MAP sakit hati dengan korban karena alamahum istri pelaku ya istri pelaku ya diri MAP ini pernah terjadinya oleh korban jadi itu motifnya. Kurang dari 24 jam polisi berhasil mengungkap identitas korban mutilasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban mutilasi merupakan seorang pria berimisial RS 28 tahun. Korban berprofesi sebagai pengemudi ojek online. Warga Tambun Selatan yang telah dua pekan dilaporkan hilang oleh pihak keluarga. Diketahui sebelumnya bagian tubuh manusia berupa kaki dan tangan ditemukan di Jalan Pantura Raya Kedung Waringin Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramatjati untuk diotopsi. Dampak cuaca buruk dan gelombang tinggi kapal feri terombang ambing di pelabuhan. Informasi selengkapnya saat lagi berkanda. Terima kasih telah menonton!